Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus membawakan firman Tuhan yang diberi judul yang tertidur. Tidur merupakan kebutuhan manusia. Sebagai daging kita memerlukan istirahat dan bentuk istirahat kita adalah tidur. Dan seringkali memang karena kelelahan secara fisik kita tidak tertidur pada waktu-waktu yang seharusnya kita tertidur. Dan di dalam kebaktian seringkali banyak dari kita yang menghantuk terutama setelah jam makan siang atau jam-jam seperti ini. Karena ada banyak terutama yang masih muda itu masih harus bekerja pada siang hari. Jadi mengantuk dan tertidur merupakan hal yang wajar, hal yang lumrah bagi manusia. Tetapi kalau seseorang tertidur pada waktu yang tidak seharusnya. Misalnya pada waktu mengoperasikan mesin. Satu mesin misalnya sedang mengoperasikan mesin las atau mesin potong gitu ya. Dia tertidur itu kan sangat berbahaya. Atau ketika kita mengendarai kendaraan baik motor ataupun mobil ya. Kalau kita mengantuk dan sekejap kita tertidur sangat berbahaya sekali karena bisa terjadi kecelakaan ya. Mencelakakan diri kita maupun orang lain. Secara rohani kita bisa tertidur. Dan kalau rohani kita tertidur itu merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi keselamatan rohani kita. Dalam kondisi apa rohani kita bisa tertidur? Dan bagaimana tertidur secara rohani ini bisa berbahaya bagi keselamatan iman kita? Kita buka yang pertama di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 16 hingga 19. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 16 hingga 19. Ini sebetulnya di dalam perikop ini kita sudah cukup kenal cerita tentang Deborah dan Barak. Pada saat itu kita mengetahui konteksnya adalah orang Israel sedang berperang melawan kerajaan Hasor. Salah satu kerajaan di Kanaan. Dan memang di akhir cerita kita mengetahui Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Nah di dalam prosesnya kalau kita lihat di ayat 15. Jadi dari ayat 15 kita melihat bahwa pasukan dari kerajaan Hasor ini yaitu yang rajanya bernama Raja Yabin. Panglima perangnya yang bernama Sisera. Di ayat 15 dikatakan, Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Jadi Panglima dari Raja Yabin ini melarikan diri karena mengalami kekalahan dari Raja Israel. Kemana dia melarikan diri? Di ayat 17 kita lihat, Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Kenny itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor dengan keluarga Heber, orang Kenny itu. Jadi Sisera melarikan diri ke kemah Yael, yang merupakan istri Heber, karena ada hubungan baik antara dua keluarga ini. Dan apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi di sana? Di ayat 18 kita melihat, Akimakim 4 ayat 18, Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, Singgallah Tuhanku, silahkan masuk, jangan takut. Lalu singgallah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Ayat 19, Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinya lah dia minum, dan selimutinya pula. Pada saat itu, masih dalam proses peperangan. Sisera mengalami kekalahan dan dia melarikan diri. Dan di dalam proses itu, Sisera masuk ke rumah Heber, dan apa yang dia peroleh di sana? Dengan tubuh yang lelah, dia diterima, dan kemudian tubuhnya diselimuti dengan selimut. Begitu nyaman ya. Dan kemudian, ketika dia merasa haus, dia meminta air, Yael bahkan memberikan susu kepadanya, dan diselimutinya pula tubuh Sisera. Kalau kita mengalami kondisi yang demikian, kita merasa lelah, kemudian kita dihangatkan, perut kita kenyang, apa yang terjadi? Kita dengan mudah tertidur. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Kondisinya masih adalah dalam kondisi peperangan. Dan pada kondisi yang kritis, di mana Sisera seharusnya berusaha memikirkan keselamatan nyawanya, dia merasa nyaman dan dia tertidur. Dan karena dia tertidur, apa yang terjadi? Di ayat 21, kita baca, tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya lah patok itu ke dalam pelipisnya, sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Satu peristiwa yang sangat tragis. Dan yang bisa kita garis bawah di sini adalah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Seringkali kita merihat, tertidur adalah tadi sudah dikatakan kondisi yang normal. Tetapi di dalam situasi tertentu, seperti di dalam situasi peperangan, ternyata akibatnya sangat fatal. Si Sarah mati di tangan seorang perempuan, hanya dengan satu kali ketukan, ada patok ketukan di jidatnya, di pelipisnya, dan dia mati. Seorang panglima besar, panglima dari kerajaan, salah satu kerajaan di Kanaan. Sebagai umat Allah, kita senantiasa mengalami peperangan rohani di dalam kehidupan kita. Peperangan melawan apa? Di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, kita mengetahui bahwa kita berjuang melawan, bukan melawan darah dan melawan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di sini bukan mengacu kepada, berarti kita melawan pemerintah yang ada secara fisik pada hari ini, pemerintah yang berkuasa di negara kita, bukan. Tetapi penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang menguasai kegelapan. Penghulu-penghulu yaitu kekuatan-kekuatan di dunia yang gelap ini. Dan peperangan rohani kita adalah peperangan antara keinginan daging kita dengan keinginan roh kita. Seperti disebutkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 17. Kita buka sama-sama Galatia pasal 5 ayat 17. Galatia pasal 5 ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Itulah peperangan rohani yang senantiasa kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi kalau di dalam peperangan rohani itu kita tertidur? Sama halnya seperti Panglima Sisera ini. Kita tahu siapa musuh kita. Iblis bisa hanya dengan sekali pukul mematikan iman kita. Apakah kita menyadari keadaan ini? Kita buka sama-sama di dalam Masmur pasal 13 ayat 3 sampai 4. Masmur pasal 13 ayat 3 sampai 4. Masmur pasal 13 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan. Masmur pasal 13 ayat 3 sampai 4. Maaf. Di bahasa Indonesia ayat 4 hingga 5. Ayat 4 hingga 5. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, 5. Supaya jangan aku tertidur dan mati. 5. Supaya musuhku jangan berkata. Aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, dikatakan bahwa buatlah mataku bercahaya itu sama, tetapi supaya jangan aku tertidur dan mati, kata yang digunakan adalah the sleep of death. Jangan sampai kita tertidur di dalam kematian. Kalau kita tertidur di dalam peperangan rohani, di dalam melawan keinginan-keinginan daging kita, kita bisa mengalami kematian rohani. Kadang memang kematian rohani itu tidak terjadi secara langsung ya. Tetapi secara perlahan-lahan pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Karena kita kalah di dalam peperangan rohani itu. Dan disebutkan di sini, buatlah mataku bercahaya. Mata yang bercahaya, mata yang terang. Mata yang kembali disegarkan, mata yang tidak lagi mengantuk, yang tidak lagi menjadi letih dan lesu. Mata ini menggambarkan mata rohani kita. Apakah mata rohani kita pada hari ini terang atau gelap atau sedang tertutup? Apakah kita sedang mengantuk dan hampir tertidur di dalam peperangan rohani yang kita hadapi, di dalam kehidupan kita? Peperangan rohani adalah satu proses yang seringkali sangat melelahkan kita. Sama seperti Panglima Sisera, kita merasa begitu lelah menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita. baik baik karena masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi dan sepertinya Tuhan tidak menjawab. Baik di dalam pelayanan kita, kita bergumul dan seringkali itu membuat kita menjadi sangat lelah dan kita ingin sekali terlelap. Dan kita mengetahui bahwa musuh kita tahu kalau kita sedang sangat lelah secara rohani. Kondisinya bisa dibuat menjadi begitu nyaman. Kita masuk di bawah selimut seperti Panglima Sisera ini. Ketika kita merasa dahaga, musuh kita, iblis bisa memuaskan kita lebih dari segelas secangkir air. Dia memberikan yang lebih menyenangkan buat kita. Sehingga akhirnya kita betul-betul menjadi terlelap. di dalam rohani kita. Dan pada saat itu ketika kita tidak menjadi sadar, hanya dengan satu kali pukul iblis bisa mengalahkan kita. Apakah kita memeriksa kondisi kita pada hari ini? Apakah rohani kita sedang terlelap? Hal kedua adalah apakah rohani kita sedang tertidur di dalam zona yang nyaman? Di dalam satu kenyamanan? Tidak dalam kondisi peperangan, tetapi kita merasa semuanya berjalan baik-baik saja. Dan itu seringkali bisa membuat rohani kita tertidur. Di dalam Alkitab ada satu contoh bahwa ada orang yang satu tokoh yang tertidur dan berakibat sangat fatal. Kita buka sama-sama di dalam Kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim Pasal 16. Pasal 16 ayat 19. Hakim-Hakim Pasal 16 ayat 19. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu orang Filistin menyergap engkau Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan merontal pas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan. siapakah Simpson? Kita semua tahu siapa Simpson. Orang yang luar biasa kuat dan bukan itu saja. Simpson adalah orang yang dipilih Allah sejak di dalam kandungan ibunya. Ia seorang nasir Allah sejak ia lahir. Ia merupakan orang pilihan Allah. dan di dalam perjalanan hidup Simpson kita mengetahui bahwa Tuhan menyertai Simpson pada awalnya. Ia disertai oleh roh Allah dan itu menyebabkan Simpson memiliki satu kekuatan yang luar biasa, melebihi manusia biasa. dan kalau kita membaca saya tidak akan buka tapi Bapak Ibu bisa membaca di dalam mulai dari Hakim-Hakim 14 sampai Hakim-Hakim 15 bagaimana roh Tuhan bisa membuat Simpson menjadi orang yang luar biasa kuat. Simpson bisa mencabik-cabik singa seperti orang mencabik-cabik anak kambing. dia bisa sekali pukul dia bisa membunuh 30 orang dan ini terjadi di Askelon. Simpson bisa meremukan tulang-tulang musuhnya. Simpson bisa dengan segera dengan cepat menghancurkan kalau ada orang yang ingin mengikat dia pada waktu itu dia ditangkap dia bisa segera melepaskan tali-tali yang mengikatnya dan karena dia begitu marah dia membunuh seribu orang hanya dengan menggunakan tulang rahang keledai. Di dalam Hakim-hakim 15 ayat 14-15 kita bisa membacanya. Orang yang luar biasa kuat orang yang luar biasa disertai oleh Tuhan tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan Simpson pada akhirnya. Pada satu titik tadi kita sudah membaca di ayat 20 ya dia tertidur di mana Simpson tertidur? Di pangkuan seorang perempuan Sunda yaitu Delilah. Dan karena dia tertidur pada akhirnya ia kehilangan kekuatannya dan hidupnya berakhir dengan sangat tragis. Orang yang telah dipilih Tuhan orang yang pada awalnya disertai oleh roh Tuhan tetapi pada akhirnya dia mengalami kekalahan dan kematian secara tragis. Memang Simpson tertidur secara fisik tetapi hal yang lebih mengerikan adalah Simpson tertidur rohaninya. di hakim-hakim pasal 16 set 20 di bagian bawah kita bisa garis bawahi tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi hal yang tragis dari Simpson bukanlah Simpson kehilangan kekuatan fisiknya tetapi hal yang sangat tragis dan menyedihkan adalah orang yang pada awalnya disertai oleh roh Tuhan tapi pada akhirnya roh Tuhan meninggalkan dia dan dia tidak mengetahuinya bahwa roh Tuhan telah meninggalkan dia. Inilah kematian rohani yang sesungguhnya. Apakah pada hari ini kita senantiasa memeriksa diri kita? Apakah roh Tuhan masih menyertai di dalam kehidupan kita? Mengapa peristiwa tragis ini bisa terjadi pada diri Simpson? Kalau kita menelusuri kejatuhan iman Simpson itu tidak terjadi di dalam satu hari. Ada runtutan tindakan dari Simpson yang membuat dia pada akhirnya kehilangan roh Allah itu dan dia tidak mengetahuinya. yang pertama kita mengingat bahwa tadi sudah disebutkan di dalam Alkitab dengan jelas dituliskan bahwa ia orang yang dipilih sejak dari dalam kandungan ibunya. Dia seorang nasir Allah dan sebagai nasir Allah kita tahu ada ketentuan ketentuan khusus yang tidak boleh dilanggar sebagai seorang yang dikuduskan oleh Allah. Kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai 3 misalnya. Simpson itu pergi ke Timna dan disitu ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Ayat 3 tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya tidak adakah diantara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau diantara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga kau pergi mengambil istri dari orang Filistin orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Kita mengetahui orang Israel tidak boleh menikah dengan orang dengan bangsa bangsa lain. tetapi Simpson memaksa kepada orang tuanya ia mengingini seorang perempuan Filistin meskipun orang tuanya sudah mengingatkan dia untuk tidak melakukannya tapi dia berkata ambillah dia bagiku karena dia kusukai. Dan di dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya kita mengetahui inilah kelemahan dari Simpson yaitu hawa nafsunya dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sebagai anak-anak Allah pada hari ini kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita merupakan nasir Allah. Allah telah mengkhususkan kita dari dunia ini. Setelah kita menerima baptisan setelah kita menerima roh kudus kita bukan lagi anak-anak dunia ini. Kita sudah menjadi orang-orang pilihan Allah. Apakah kita menjaga kekudusan kita? Apakah kita menati setiap ketentuan-ketentuan Allah dalam hal kekudusan? Dalam hal hawa nafsu kita? Iblis selalu berusaha mencari kelemahan di dalam daging kita selama kita masih hidup di dunia ini. Dan kita harus nantiasa berhati-hati. Hal kedua yang dilakukan selanjutnya oleh Simpson di dalam ayat 8-9 di dalam perjalanan ke Timna ayat 8 setelah setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Sembilan dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka lalu mereka memakannya tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa di dalam perjalanan Simpson menuju ke Timna untuk mengambil perempuan Filistin itu dia bertemu dengan seekor singa muda di ayat 5 disebutkan dan pada waktu itu roh Tuhan berkuasa sehingga singa itu dicabik-cabik dalam perjalanan pulang dia menemukan bangkai singa itu tetapi ternyata di dalam bangkai singa itu sudah ada kumpulan lebah yang menghasilkan madu dan dia mengeruk madu itu dan dia memakannya bahkan dia memberikan kepada orang tuanya kalau kita melihat sepintas sepertinya tidak ada yang salah sudah madu ya dimakan tetapi kita tahu bagi orang Israel seorang nasir Allah tidak boleh mendekati bangkai mendekati saja tidak boleh apalagi menyentuh apalagi mengambil sesuatu yang ada di dalam bangkai itu karena bangkai itu adalah najis sehingga apapun yang menyentuh bangkai itu menjadi najis dan seorang nasir Allah tidak boleh makan sesuatu yang najis pada hari ini sebagai orang-orang pilihan Allah apakah kita masih mengkonsumsi hal-hal yang najis bukan hanya dalam hal makanan tentu kita sudah mengetahui kita harus menjauhkan diri dari persembahan berhala dan dari darah karena Allah tidak mengizinkan kita memakan makanan itu tetapi bagaimana berkaitan dengan apa yang kita konsumsi untuk rohani kita untuk jiwa kita apakah kita masih membiarkan diri kita mengkonsumsi hal-hal yang kotor hal-hal yang najis apa yang kita lihat baik dari sekarang orang sudah tidak banyak lagi melihat televisi baik dari film dari sosial media apakah kita masih mengkonsumsi hal-hal itu baik yang kita lihat baik yang kita dengar baik yang kita baca apakah mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor sama seperti orang-orang dunia ini ketika kita menjadi marah kita adalah nasir Allah kita harus berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi ke dalam jiwa kita ke dalam rohani kita kemudian selanjutnya di dalam makin-makin pasal 16 setelah tadi dia mendapatkan perempuan Filistin kemudian terjadi masalah kemudian Simpson pergi lagi ke Gaza di pasal 16 dia di sana melihat seorang perempuan Sunda lalu dia mengambilnya sekali lagi berkaitan dengan hawa nafsu Simpson menginginkan apa dia langsung mengambilnya tanpa berpikir siapa dia apa statusnya kalau dia mau mengambil perempuan Sunda dia ambil saja karena dia suka karena dia mau apakah kita sebagai anak-anak Allah pada hari ini berbuat demikian berbuat sesuka hati kita sesuka kemauan kita kalau saya mau saya bisa dapatkan saya mau ambil tidak pernah kita mengingat ketentuan ketentuan Allah tentang apa yang boleh dan tidak boleh apa yang boleh kita ambil apa yang tidak boleh kita ambil bagi yang sudah memiliki pasangan hidup apakah kita menghormati kekudusan pernikahan bagi yang belum menikah apakah kita menghormati kekudusan diri kita sendiri apakah kita menjaga kesetiaan kita terhadap pasangan kita kesetiaan kita terhadap Allah kita apakah pada hari ini kita melakukan sundal atau percabulan rohani dengan memiliki Allah-Allah lain di dalam hati kita dengan tidak berpegang pada kebenaran yang sejati tetapi mencari-cari kebenaran-kebenaran lain di luar apakah kita memiliki ilah-ilah lain di dalam hati kita dan berbuat semau kita kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita mau di dalam rumah Tuhan ini kita pergi mencarinya di tempat lain mencari kesenangan di tempat lain meninggalkan Tuhan lupa terhadap status kita setiap kali kita harus menentukan apa yang kita mau kita tidak mengingat lagi firman Tuhan yang penting saya mau saya dapatkan apakah demikian sikap kita pada hari ini sebagai anak-anak Allah dan pada akhirnya setelah melalui berbagai satu demi satu pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan Allah sampailah Simpson pada puncak kejatuhan rohaninya yaitu Delilah karena peristiwa dari sejak awal orang Filistin yang merupakan musuh orang Israel dengan jelas mengetahui kelemahan Simpson yaitu dalam hal perempuan dan orang Filistin menggunakan itu untuk menjatuhkan Simpson dan kali ini dia kalah telak Hakim Hakim pasal 16 ayat 4 sampai 5 ini awalnya kalau kita lihat sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah sorek yang namanya Delilah ayat 5 lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya maka kami masing-masing akan memberikan seribu seratus uang perak kepadamu siapa Delilah Delilah adalah seorang perempuan bayaran yang disewa untuk mencari kelemahan Simpson apakah Simpson tidak menyadari siapa Delilah ini pada awalnya mungkin dia tidak mengetahuinya bahwa perempuan ini disewa tetapi kita mengetahui prosesnya beberapa kali Delilah berusaha untuk mengetahui kelemahan Simpson dan menjebaknya berapa kali empat kali paling tidak empat kali Simpson berusaha ditangkap oleh orang Filistin setelah ia memberitahukan rahasia kekuatannya kepada Delilah memang pada awalnya kita mengetahui Simpson sepertinya main-main dia bohong ketika Delilah bertanya dengan apakah kekuatanmu bisa hilang kekuatanmu yang bisa hilang kita lihat sama-sama di ayat 6 mulai dari ayat 6 dan 7 ayat 6 lalu berkatalah hakim-hakim 16 ayat 6 lalu berkatalah Delilah kepada Simpson ceritakanlah kiranya kepada aku karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan 7 jawab Simpson kepadanya jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering maka aku akan menjadi lemah dan akan menjadi seperti orang lain manapun juga ya itu pertama kita tahu bukan itu rahasianya sehingga Simpson dengan mudah melepaskan diri dia selamat kali kedua di ayat 10 sekali lagi Delilah berkata sesungguhnya engkau telah mempermainkan dan membohongi aku sekarang ceritakanlah kiranya kepada aku dengan apa engkau dapat diikat ayat 11 jawabnya kepadanya jika aku diikat rat-rat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga bohong lagi sekali lagi Simpson dengan tali baru dia bilang dia bisa jadi lemah ternyata tidak dia lepas lagi ayat 13 sekali lagi Delilah bertanya nah disini dia mengatakan jika ketujuh rambut jalinnya ya bersama-sama diikat bersama-sama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga di ayat 13 dan ini juga bukan itu rahasianya sehingga ia berhasil sekali lagi melepaskan dirinya tiga kali sudah ya yang keempat ayat 15 berkatalah perempuan itu kepadanya bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku sekarang telah tiga kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar 16 lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya 17 maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya katanya kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain pada akhirnya Simpson tidak tahan atas serangan tanda kutip dari perempuan dia merengek terus setiap hari bahkan dikatakan Simpson seperti mau mati rasanya dia tidak bisa tahan lagi yaudah dia menyerahkan diri dia katakan tetapi kalau kita lihat urutan tadi yang pertama jauh sekali tidak ada kaitannya dengan rambut ikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering kemudian diikat dengan tali baru tapi yang ketiga dia mulai mengatakan jika ketujuh rambut jalinnya ditenun bersama-sama dengan lungsin mulai masuk ke rambut kelemahannya ada di rambut Simpson itu yang terakhir akhirnya dia betul-betul mengatakan kalau dicukur rambutnya dia akan menjadi seperti orang biasa kalau kita perhatikan proses ini iblis berusaha menyerang kita pertama rohani kita masih kuat kita bisa lewat setelah itu iblis cari cara lagi lewat dengan cara lain dua kali kita lewat kalau kita tidak waspada kita terus membiarkan diri kita berada di dalam zona nyaman itu Simpson tidak meninggalkan Delilah dia terus berada di dalam zona nyaman itu mulai masuk mengarah kepada titik lemah itu dan pada akhirnya yang terakhir yang keempat kalinya betul-betul Simpson bisa ditaklukkan kata orang cinta itu buta Simpson mencintai perempuan itu perempuan yang berusaha mencelakakan dia apakah pada hari ini kita lebih mencintai dunia ini daripada kita mencintai Tuhan kita apakah kita lebih senang memberikan kenyamanan pada jasmani kita ketimbang kita mendekat kepada Tuhan dan meninggalkan dosa meninggalkan kesenangan dunia yang bisa menjerat kita yang bisa menyerang kelemahan kelemahan kita cinta terhadap dunia ini bisa membutakan mata rohani kita dan akhirnya membuat rohani kita menjadi binasa jadi pertanyaannya apakah Simpson tidak mengetahui bahwa perempuan itu berusaha menipu dia tiga kali dan yang keempat Simpson jatuh mustahil Simpson tidak tahu karena perempuan itu menanyakan hal yang itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi dan Simpson mengetahui ketika dia terjaga dia sedang diikat walaupun dia memang bisa melepaskan diri jadi artinya apa yang dia katakan dipakai oleh perempuan itu untuk menangkap dia tapi Simpson tidak meninggalkan perempuan itu dia tidak meninggalkan zona nyaman itu dimana Simpson tertidur tadi kita sudah membaca bersama-sama ayat 19 Simpson dibujuk sehingga tidur di pangkuannya di pangkuan Delilah lalu Delilah memanggil seseorang untuk mencukur rambut Simpson di ayat 19 dikatakan sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya di pangkuan seorang perempuan tempat yang paling nyaman untuk seorang laki-laki ada yang mengatakan anak laki-laki itu biasanya sangat manja dengan ibunya dia suka tidur di pangkuan ibunya mungkin itu yang dirasakan oleh Simpson pada waktu itu dia nyaman sekali tidur di pangkuan Delilah dan kita bisa membayangkan dielus-elus kepalanya sehingga mengantuk dan akhirnya tertidur dan ketika perempuan itu melihat ya sudah betul-betul nyenyak tidak sadar apapun yang dilakukan terhadap dia dia panggil orang cukur rambutnya cukur dan hilanglah kekuatan Simpson di ayat sekali lagi kita baca Hakim Hakim 16 ayat 20 lalu berserulah perempuan itu orang Filistin menyergap engkau Simpson maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan merontah lepas tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia seringkali di dalam zona nyaman kita ketika kita pada awalnya bisa lepas dari jerat si iblis satu kali dua kali kalau kita tidak senantiasa berjaga-jaga kita bisa merasa oh tenang aja satu kali tidak datang kebaktian sahabat jatuh imannya iman saya masih baik-baik saja cuma satu kali Tuhan saya tidak bisa datang satu kali kita tidak berdoa saya capek banget Tuhan tidak doa tidak datang ke gereja masih baik-baik saja dua kali masih baik-baik saja tiga kali mulai goyang-goyang empat kali mungkin kita sudah jatuh tanpa kita sadari seperti Simpson dia begitu yakin seperti yang sudah-sudah aku akan meronta dan lepas tetapi ternyata tidak itu tidak terjadi dan hal yang sekali lagi sangat menyedihkan adalah dia merasa Tuhan masih menyertai dia Tuhan masih bersama dengan dia ternyata Tuhan telah meninggalkan dia apakah pada hari ini kita memeriksa apakah roh Tuhan masih ada di dalam diri kita atau ternyata Tuhan telah undur daripada kita karena kita tidak pernah berusaha untuk meninggalkan kenyamanan-kenyamanan kita kita membiarkan diri kita berada di dalam cerat si iblis apakah akibat dari tertidurnya Simpson ayat 21 hakim-hakim 16 ayat 21 orang Filistin itu menangkap dia mencungkil kedua matanya dan membawanya ke gasa disitu ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga dan pekerjanya di penjara ialah menggiling apa yang terjadi dengan Simpson apa kelemahan Simpson pada matanya apa yang terjadi dengan matanya matanya dicungkil dan dia menjadi buta dan karena itu dia dibelenggu dia tidak lagi memiliki kekuatan apapun untuk melepaskan dirinya pada hari ini apakah rohani kita sedang tertidur di zona yang nyaman iblis sedang membelai-belai kepala kita agar tertidur agar memberitahukan kelemahan kita kondisi yang sangat berbahaya yang bisa berakibat pada kematian rohani yang kekal apakah zona nyaman kita pada hari ini kemarin kita mengalami pandemi pada saat ini relatif kita sudah merasa pandemi itu sudah lewat walaupun sebetulnya masih ada kasus covid pada awal pandemi apa yang kita rasakan memang kita takut terhadap virus covid itu tetapi sebagai anak-anak Allah kita tahu apa itu tandanya bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat semua hal ini sudah dibuatkan di dalam Alkitab bahwa akan ada penyakit sampar akan ada wabah gempa bumi semakin sering terjadi kalau kita lihat grafiknya setiap tahun kasus gempa bumi itu semakin meningkat kita tidak tahu apa lagi akan terjadi menjelang kedatangan hari Tuhan yang semakin dekat itu dan kita tahu hal yang pasti juga sudah dibuatkan adalah pengeniayaan yang besar terhadap anak-anak Tuhan apakah kita masih terus tertidur di dalam zona nyaman kita apakah kita senantiasa mengingat bahwa hari kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat sudah di depan pintu penghakiman Tuhan akan segera datang kalau kita diizinkan Tuhan kita masih hidup pada hari itu kalau tidak ketika kita mati kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk memiliki iman itu Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memiliki iman pada saat kita hidup ketika kita sudah mati kerjaan itu sudah selesai semuanya sudah dicatat tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kita hanya tinggal menghadapi hari penghakiman apakah nama kita ada di dalam kitab kehidupan apakah kita pada hari ini masih begitu fokus pada zona nyaman kita mengejar dunia ini tentu bukan berarti kita tidak perlu bekerja kita masih terus menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini tetapi apa yang seharusnya menjadi fokus kita kita bekerja kita melakukan aktivitas kita untuk apa apakah semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan atau kenyamanan kita sendiri apakah kita tidak fokus kita hanya fokus pada dunia ini dan kita tidak fokus mengejar kesempurnaan rohani kita tetapi malah sebaliknya menjadi semakin serupa dengan dunia ini bukan menjadi semakin serupa dengan Kristus kita buka sama-sama di dalam 1 Thessalonica pasal 5 ayat 4 sampai 6 1 Thessalonica pasal 5 ayat 4 sampai 6 tetapi kamu saudara-saudara kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri 5 karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan ayat 6 sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar disini dengan jelas dituliskan oleh Rasul Paulus bahwa hari kedatangan Tuhan itu seperti pencuri tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari itu akan datang tetapi sebagai anak-anak Allah dikatakan kita adalah anak-anak terang anak-anak siang kita tidak hidup di dalam kegelapan kita tidak tahu harinya tetapi kita senantiasa berjaga-jaga seperti di waktu siang hari tidak ada orang tertidur pada siang hari kita berjaga-jaga dan kita sadar kita tidak sedang tertidur pada hari ini perhatikanlah apakah kita sedang terjaga atau sedang mengantuk mulai mengantuk atau sudah tertidur lelap di dalam rohani kita jangan sampai kita tertidur di dalam peperangan rohani kita jangan sampai kita tertidur di dalam doa kita di dalam pelayanan kita jangan sampai kita tertidur di dalam kenyamanan kita iblis sangat tahu di mana zona nyaman kita iblis tahu bagaimana membuat kita merasa sangat nyaman seperti tidur di pangkuan seperti seorang laki-laki tidur di pangkuan seorang perempuan jangan sampai rohani kita tertidur dan kita mengalami kematian rohani segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus amin